Hai Assalamualaikum selamat datang di channel keluarga Uzeh kali ini kita akan mengunjungi Masjid Suleymaniyah masjid ini terletak di kota Istanbul bagian Eropa di negara Turki masjid ini dibangun oleh dinasti Usmaniyah pada masa Sultan Suleyman al-Kanumi dibangun pada tahun 1550 sampai dengan 1557 dengan arsiteknya yaitu Mimar Sinan di komplek masjid ini terdapat makam dari Sultan Suleyman, Durem Sultan dan keluarga Sultan Sultan Suleyman adalah Sultan Turki Usmaniyah ke-10 yang berkuasa selama 46 tahun dari tahun 1520 sampai 1566 lahir pada tahun 1494 di Trabzon pada masa pemerintahan Sultan Suleyman dinasti Ottoman mencapai masa keemasan Sultan Suleyman naik tahta pada usia 25 tahun dan wafat pada usia 71 tahun selama hidupnya dia sudah berperang selama 13 kali jadi Sultan Suleyman ini adalah Sultan yang menjabat terlama dan paling banyak memenangi perang diantara Sultan-Sultan Usmaniyah lainnya di sini terdapat makam bersejarah para keluarga Sultan dan pejabat-pejabat pada masa Usmaniyah lo good życia apa selesa natas natas sekarang kita berada di makam Sultan Suleiman dan keluarganya untuk memasuki makam ini kita harus melepas sepatu ya teman-teman selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih